Hai yee ya makasih yang masih bersama kami di salp Indonesia Halo Valen Halo kali ini Valen dari anda ini cuma berdua doang ada banyak banget temen-temen baru baik itu temen-temen dari komunitas ataupun juga si Annabul yang lucu-lucu ini Halo salam kenal give your hand belum bisa ya belum bisa salaman ya ini ada maananda ya maananda ini namanya siapa? ini namanya Mu Mu? Mu Mu soalnya kayak sapi ya oh iya saya pikir jadi pas ini Daryl Mansion kecil dari mana nih bukan deh sapi ini juga saya pegangin saudara mejanya saya injek karena dia takut katanya kalau goyang-goyang gemes lah temen-temen disini kami akan ngobrol bareng komunitas dari French Family Community FFC ya mbak ya FFC ah oke FFC nah kita boleh kenalan dulu kali ya kita kenalan dulu dari yang Mbak Joana ya disini ada Mbak Joana dan juga Mbak Nandal ada Mu dan juga Chester ada Chester oke kalau sebelah saya boleh kenalan dengan Karina ini Doku 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 ini dia berdiri mulu dia kayaknya posesif deh posesif ya oke terus di sebelah Karina saya Nensi ini French saya Pablo Hai Pablo kelihatannya Pablo yang paling besar ya disini ya beratnya berapa kilo? 13 13 itu udah paling berat ya kelihatannya ya ada juga sih yang lebih lagi kalau yang ini udah kenalan ini Obi ini pernah kesini juga ya Mbak Ren ya apa kabar Mbak Reni? ini sama Obi ya dari teman-teman French Family Community French ini sebutnya French atau French ya berarti ya? tapi sebenarnya kalau untuk kenalan sebelum kita nanti ngobrol ke yang lain ya hai itu French Bulldog ini memang dari Perancis atau gimana sih sebenarnya? kan ya kayaknya wah ini kayaknya yang dijawab harusnya ketua mana Pak oh oke berarti nanti di segmen akhir ya kelihatannya di akhir lagi sini aja French Bulldog oke kita langsung akan melihat apa nih berarti Mbak Nanda akan mempraktekan ini ya perawatannya ya jadi saudara kalau akan melihara French Bulldog atau French lagi pengen gitu ya selain nanya-nanya informasinya nih lihat dulu ini apa aja perawatan-perawatan yang paling penting untuk dilakukan untuk French nah coba kita apa dulu nih Mbak Nanda yang pertama nih hmm kalau kalau untuk aku perawatan sendiri mungkin beda-beda ya tiap orang perawatannya kayak gimana cuman kalau aku kan biasanya ngebersihin pakai kalau nggak tisu basah uang basah untuk bersihin badan tisu basahnya khusus ya? ada yang khusus tapi kalau aku biasanya pakai yang baby aja sih oh yang baby aja oh itu karena ini ya mungkin harus dibersihin pakai tisu basah karena olahraga yang nggak bisa diikutin si anjing ini berenang gitu ya karena mungkin badannya pendek terus lehernya juga pendek itu mungkin bisa sebenarnya kalau pakai pelampung ya ada juga yang bisa berenang juga jenis ini tapi nggak bisa anjing lain gitu oh cuma bentar doang gitu bentar iya iya dan harus selalu didampingin oh cocok kalau pakai tisu basah bayi berarti lain banyak di rumah hahaha banyak bayi soalnya Irianda oke jadi cara bersihinnya ada tekniknya khusus atau gimana? enggak mungkin boleh dibantu cuman kalau ini kayak ini kan ada wrinkles nya ya kalau French itu ada lipatan-lipatan ini ya lipatan-lipatan gitu saudara ini keriputnya ini ada lap-kerutnya ada lap khususnya gitu kayak oh ini ada lap khususnya iya oh jadi memang kelihatannya semua jenis anjing yang seperti ini yang punya kerut-kerutnya gitu memang harus keluarga buldog lah ya iya kemarin ya keluarga buldog pasti ada itunya termasuk waktu itu pak juga begitu ya ini kan harus dibersihin kayak gini dielapin ke kamu nggak aduk ke depan? kamu nggak aduk? malu aduh kamu malu ya kayak gini terus dielapin kayak gini nih oh biar nggak ada jamur biasanya kan kalau lembab itu nanti mereka jadi jamuran disini jadi kotor oke iya oh jadi itu ya yang pertama kali langsung dipraktikan adalah soal lipatannya karena itu menjadi perhatian paling penting di French buldog kalau ini lembab nanti jadi jamur terus bisa jadi bau gitu ada aroma nggak enak dari si mukanya itu tuh oh gitu karena ada banyak lipatannya iya iya dan itu bisa menyebabkan ke yang lain-lain iya iya jamur merah-merah atau iritasi yang lain oke sebenarnya kalau ngomongin merah banyak lah pasti ya jadi pokoknya intinya ini adalah tisu khusus untuk lipatan-lipatan tadi ya oke next mbak terus kayak kan kalau yang aku bawa ini kan ini putihnya di sini-sini kan aku biasanya pakai bedak untuk biar jadi kan kalau mereka lembab itu jadi merah lama-lama si warna putihnya ini nih oh gitu bisa jadi merah jadi aku selalu rawat pakai ini bedak ini apa nih? bedaknya juga khusus iya bedak khusus anjing oh iya bener whitening powder for dogs and cats iya itu berarti gimana kan memang ada bedak khususnya nah berarti kan memang si anjing jenis ini itu kan memang gak bisa hidup di tempat yang terlalu panas gitu ya oh gitu ya nah apa ketika mau ke misalnya diajak jalan-jalan ke outdoor dengan kondisi panas kayak gini tropis kayak gini memang harus selalu dipakain bedak dulu atau nanti setelah dibersihin dipakain bedak? hmm nanti setelah dibersihin aja sih oh gitu tapi kalau dikasih jalan istilahnya ini bukan kayak SPF-nya dia gitu ya enggak 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 bukan ya enggak enggak ada kayak gitu ya sunscreen ya 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 bagus kan nah ini saya juga penasaran ini ada sesuatu yang kayak sikat gigi tapi ini apa sebenarnya Mbak Ren? aplikator untuk bedaknya oh untuk bedaknya? jadi kayak di tap-tap gitu di tap-tap di sikat-in gitu boleh dikasih contoh enggak? ah coba Mbak boleh Mbak eh kamu diiniin dulu dipakain bedak dulu ya ah ini sini enggak 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 akan jatuh nah ini mau dipakain enggak apa-apa ya dipakain bedak dikit ya oh gitu aja oke 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 seperti di sikat lah ya oh oke ayo 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 eh tapi kalau untuk aku tanya ke teman-teman lainnya gitu ya ini tuh bener gak sih kalau si anjing French Bulldog ini tuh punya alergi terhadap kulitnya jadi memang kesehatannya tuh sangat rentan gitu mungkin boleh Mbak? iya bener banget Mbak terutama yang French Bulldog yang tipe kulitnya yang lebih terang ya yang lebih putih gitu ya itu rentan banget apalagi makanan ya jadi makanannya harus bener-bener selektif tuh apa aja tuh contohnya contohnya yang bisa digambarkan gitu contoh makanannya apa? biasanya kebanyakan mereka alerginya ayam ya jadi daging ayam itu udah pasti alergi tapi ada yang enggak juga sih terus makanannya apa dong kalau gak bisa ayam? lem biasanya ya diganti yang lem oh itu domba ya berarti Mbak ya? kenapa? daging domba ya? oke 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 mahal ya mahal juga nih terus kalau dengan vitamin nutrisinya gitu ada kehususan enggak? oh iya itu udah pasti ya jadi tapi masing-masing porn ini beda-beda ya ada yang ngasih vitamin yang mahal-mahal ada yang cukup virgin coconut oil terus ya dicoba-coba sendiri-sendiri oke kalau berarti ini masing-masing selera makanan favoritnya kan beda-beda nih ya iya kalau si kecil itu mana sih? Pablo Pablo? Pablo ini dia iya kebetulan makanan packing biasa yang untuk alergi hypoallergenic iya kebetulan sih makanannya sih gampang dia ya iya iya jadi enggak enggak terlalu susah lah oke kadang saya campur pakai raw food juga sih raw food itu semacam daging? raw food itu daging mentah oh daging mentah daging mentah tapi mungkin perlu direbus dulu gitu ya? hmm kadang mau direbus kadang mentahan juga bisa dalam seminggu berapa kali itu Manens? kalau pakai raw food? raw foodnya enggak banyak sih seminggu sekali aja seminggu sekali aja seminggu sekali aja ya? oh iya biar enggak minta terus juga ya? iya iya bosen kan soalnya oh gitu? iya dan lumayan mahal juga ya tapi kalau dilihat ya dari tadi ini kan biasanya kalau aku anjing baru kenal apa namanya orang baru itu kan biasanya ngegonggong gitu ya tapi kalau tadi aku dari awal masuk kesini gabung dengan temen-temen anak buli ada disini tuh kelihatannya nggak gonggong tapi dari tadi denger suara apa ya ini kayak ngoroknya oh iya bener ngorok-ngorok gimana Mbak Renny ngejelasin ya? emang dia tuh bukan tipe yang ngegonggong gitu atau gimana? jarang sih ya jarang kalau gonggong sih jarang iya jarang ya? suaranya begini karena hidungnya pesek kan? oh dia nggak kuat sama udara tapi ini termasuk normal? dengan dia kayak gini atau udah tergolong ini kecapean gitu? udah kepanasan suaranya kenapa pakai bebek gitu ya? hahaha aduh nah mungkin aku bisa tanya apa sih Mbak yang bikin suka untuk kemudian pilih anjing peliharaan adalah jenis French Bulldog? iya aku suka karakternya ya friendly banget terus juga nggak yang butuh banyak aktivitas kayak misalkan jalan itu nggak mesti yang jauh-jauh gitu kan jadi kurang dari sekilo atau sekilo pun udah cukup jadi bawa chester jalan pagi tuh paling 20-30 menit jadi beda kan kalau mungkin anjing yang size lebih besar itu butuh diajak jalannya kan lebih sering ya jadi sehari bisa 2-3 kali kalau dia pagi kadang juga udah jalan sore nggak usah lagi? sore bisa tergantung mood dia kalau dia lagi pengen tidur, tidur karena agak mageran juga gitu kalau pengen jalan dia biasanya memang udah pengen minta tuh ke pintu gitu ya? biasanya akan listnya akan ngadep-ngadep ke listnya gitu kayak ngasih kode jalan dong gitu ini kelihatannya tadi baru aku bilang nggak pernah menggonggong sekarang ngegonggong gitu ini kenapa nih lagi nggak suka satu sama lainnya atau gimana? pengen ngajak main atau gimana? dengan kebiasaannya dia kayak gini baru saja kayaknya lagi cari-cari perhatian nih kayaknya kalau ditranslate dikit ngopi apa ngopi? iya iya sekarang shooting dulu jangan akal ya oke jadi jangan kemana-mana tetap di Sampai Indonesia Air Pekan nanti kita akan ngobrol soal karakteristiknya tentang French Bulldog ini oke eh ini kenapa sih? aku nggak bawa makan oke kembali lagi di Sampai Indonesia Air Pekan makin banyak ini anggota-anggota lain dari FFC nah kalau Valen lagi sama Dior disitu kelihatannya fashionable nggak cuma manusia aja tapi para French Bulldog ini emang didandani gitu ya ada yang namanya Dior dengan pakai kalung emas ada yang pakai Chanel gitu kan ya ampun kemesh banget gitu kan nah kalau yang ini, ini lu juga lucu-lucu nih namanya nih namanya siapa mbak? mungkin boleh dikasih tau mbak dua-duanya yang putih, soju, yang coklat, tequila oh tequila ya, tequila panggilannya gitu ya soj, juju, juno nah ini ada yang lumayan paling berat di komunitas ya ya lumayan sih, lumayan yang banyak berapa kilo? 19 kilo 19 kilo satu galon ini umurnya berapa? peanut peanut oh umurnya berapa? umurnya 2,5 oh 2,5 tahun nah ini sebelum kita nanti akan melihat atraksinya dari para French Bulldog ini tapi aku tuh sempet baca kalau French Bulldog itu rentan sama yang namanya obesitas oh nah gimana tuh ngejelasin ya gimana ngukur bahwa ini anjing udah tergolong obesitas dan gak sehat dan memang harus diperhatikan lagi tentang nutrisi dan makanan ya? sebenarnya mungkin karena mereka anjing mager ya tahu sebenarnya ya pemiliknya juga beberapa mager mungkin ya obesitas mungkin satu mungkin karena makanan, dua mungkin karena aktivitas juga yang kurang ya tapi kalau saya sih dari dokter udah tanya-tanya selama anjingnya masih punya pinggang disini masih oke sih dan ini kan masih turunannya masih ada bulldog ya jadi kayak bagian dadanya bagian ini kekernya itu udah gak bisa dihilangin pindah pernah turun 2 kilo pinggangnya aja yang kecil dadanya tetep oke tapi kalau walaupun disebut anjing anjing mager kita akan lihat dulu nih Valen mereka juga ternyata punya kecerdasan yang luar biasa jadi silahkan Mbak Adi ada yang mau di ini kan mau memperhatikan sesuatu nih si Dior nih ini tapi kalau misalnya bisa ya karena kan biasanya kalau anjing itu harus fokus gitu ya jadi Dior ini sebenarnya dilatihnya itu berawal dari shake hand baru dia bisa pecat bell oke Dior coba sit sit ini karena dari tadi kan dia dari pagi ya sampai sini jadi mungkin udah accepted banget terus jadi nafasnya udah gak stabil betul takutnya dia juga gak fokus gitu dia mau apa enggak melakukan hal tersebut gitu soalnya ramai banget juga ya iya Dior nah ini apple snacknya dia oh snacknya apple iya snacknya tuh Dior apple sama pisang nah biasanya tuh dia seneng banget Dior Dior sit ini kayaknya Diornya udah letih dalam artinya letih angkul iya coba ya kita ini dulu iya pakai apple ya sampai apapun dia menolak karena capek tapi Dior umur berapa juga? Dior nanti tanggal 15 ini dia umur 2 tahun oh umur 2 tahun gitu nah kalau dilatihnya sih dari pas kecil ya dari mulai umur 4 bulan udah mulai dilatih ini dimulai dipelihara sejak umur berapa? sejak umur sekitar 8 atau 9 minggu ketika dia udah selesai menyisui dari induknya umur segitu ya umur segitu jadi udah boleh dipelihara ya? iya asal dia udah vaksin ke kalau aku tuh dulu nunggu sampai dia vaksin kedua baru dikirim ke aku gitu terus setelah dia selesai menyisui dengan induknya baru bisa kita adopt oh ini udah ada yang Sid nih eh ternyata yang Sid gak Dior yang Sid malah ini nih Soju ama Tequila iya Soju ama Tequila nah kalau ini cemilanya apa nih? jangan-jangan mau Atoh yang ini cuman snack aja sih snack aja oh oke gila 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 bukan tequila jadi sebenernya yang bilang apa yang bilang French Bulldog itu gak bisa ngapa-ngapain sebenernya mereka tuh bisa bisa banget diajari tergantung di latihnya tadi iya diajarin ngapa-ngapain sebenernya bisa gitu itu perlu ada trainer khusus gitu gak sih Mbak Di atau memang kitanya sendiri aja? kalau dulu kebetulan aku awalnya sendiri untuk anjing-anjingku yang lain di rumah cuman pas yang lagi Dior pas lagi ngajarin pencet bell ini awalnya sendiri tapi kemudian aku harus pergi gitu harus pergi 2 minggu nah pas tadi pergi itu aku sekolahin Dior nah di sekolah itu dia dilanjutin apa pencet bell ini lagi jadi setiap dia mau makan apelnya dia harus pencet bell dulu ping oh gitu bari kita bisa kasih nanti kalau udah selesai dikunyah dia pencet lagi ping gitu bukan minta lagi ya minta lagi oh minta lagi iya tandanya dia udah pengen minta lagi gitu oke 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 gimana nih yang mau oke deh kelihatannya kita ada atraksi yang bisa ditunjukin ya katanya ya iya tadinya gitu mau Dior pencet bell cuman mungkin pengennya capek ya udah capek ya udah gak fokus jadi dia udah gak bisa fokus dengan komen kita lagi gitu gak apa-apa Dior kita tos dulu deh sama Dior oke oke ini kelihatannya aku juga sering melihat apa ya instagramnya dari french family pool dog gitu kan community maksudnya sering ada kegiatan fashion show ya sama mereka ya atau gimana sih untuk ngobrolin soal komunitasnya ini Sawi mungkin bisa jawab oke kalau fashion show itu sebenarnya hanya gimmick sih oke jadi kita kan beberapa kali ada gathering gitu ya nah misalnya kayak contoh waktu akhir tahun kemarin kita ada gathering terus kebetulan nih parents-parentsnya tuh suka banget kan dandanin anabul-anabulnya yaudah kita kasih aja yaudah nanti kita kasih gimmick kita akan kasih hadiah buat best dress nah buat yang pengen ikutan gimmicknya atau gamesnya mereka harus kayak jalan di stage-nya gitu runway dikit gitu nanti baru kita pilih mana yang paling kece nih aduh dia gak pahamnya pakai baju-baju kayak gini liat deh baju-bajunya lucu banget itu mungkin ada gak pengalaman dari temen-temen dari French Fam Community ini yang paling unik paling menggugah kesabaran gitu ada temen-temen mungkin ada yang mau curhat oh mungkin aku kali ya oh iya boleh 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 jadi kalau di rumah kalau ada orang diem gitu maksudnya gak rese gitu yang si tekilanya tapi kalau ketika lagi pergi pas aku pulang tuh cek CCTV wah rumah udah kayak kabar pecah oh iya wah kalau kosong tuh ya mbak kalau kosong di rumah di rumah gak ada orang itu udah kayak kabar pecah deh oh malu-malu nakal juga ya ada aja idenya dia oke nah oke lah kalau gitu kita kita akan lihat lagi nih ada atraksi apa kira-kira mbak ada atraksi lainnya Pinat Pinat kamu berhasil kah soalnya Anji-Anji ini pada mager jadi kalau panas supusing dia iya hand oh shake hand masih pokoknya tapi dia agak malu ngeliat kamera hehehe harusnya dia biasanya kalau udah shake hand duduk terus beng gitu dia mau bang itu apa bang itu ditembak terus dia jatuh oh iya coba 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 lagi mau anti kamera ini anti sosial eh seng pinat sit enggak udah mau hand iya down pinat down down saya hehehe oke pinat saya kira namanya pinat gara-gara makanannya pinat juga enggak ya mbak ya oh enggak tapi waktu kecil suka pinat butter memang iya oh pinat butter ya oke aduh Irianda gimana sih itu blogging kameranya di belakang kamu mau ngeliat dia waktu dulu jadi kamu deh yang ke syuting aduh maaf ya pemirsa ini memang agak kurang diri anda ya sorry ya pinat oke ada lagi yang bisa dilakuin aduh ini kelihatannya yang satu ini mau di belakang nah up 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 udah capek up ini mau semua udah mager sebenarnya iya so dari pagi tadi ya sekitar jam pagi iya capek ya jadi mereka tuh fokusnya udah hilang gitu kan high five tapi apa high five coba high five kira kira iya mereka tuh bisa high five bisa high five lucu kira high five gak mau kira high five lihat nih mau kan high five lagi rame nih kayaknya sulit kayak mbak di mbak sawi itu pertama-tama memutuskan untuk pengen french bulldog kah itu kenapa sih mungkin biar penonton juga pada tau awalnya kan banyak nih jenisnya iya iya tapi kenapa french bulldog gitu apa ya awalnya tuh awalnya nih aku sukanya sebenarnya yang bulu-bulu panjang ya terus yang agak apa ya agak gede gitu ya yang bodinya gede-gede gitu tapi pas ngeliat dia muncul di instagram kok kayaknya anjing ini unik banget ya gitu padahal kalo kata mamaku contohnya ngapain sih beli anjing pesek jelek cari yang lucu gitu kan ngomongnya gitu tapi pas ngeliat ya ampun lucu banget dan kelakuannya itu kayak aku belum pernah aku beberapa kali ya gitu ngeliat anjing-anjing lain gitu belum pernah ngeliat yang seabsurd frenchy seabsurd frenchy lucu dan manja banget oh manja banget jadi dia tuh kayak tadi deh di segmen sebelumnya dia kan di belakang teman-teman kameramen gitu si siro minta dielus dia menjatuhkan dirinya di depan orang supaya dielus perutnya kayak gini nih ini oh enggak ya ini lagi enggak ya nah kalo yang manja banget yang putih tadi oh oke siru terus kalo aku jadi anjingku di rumah itu tadinya udah german shepherd sama tiny poodle jadi yang satu gede banget satu kecil banget 47 kilo yang satu cuma 2,5 kilo 47 kilo iya karena german shepherd kan terus udah gitu aku tuh udah gak berniat punya anjing lagi sebenernya karena anjingku yang sebelumnya meninggal yang bernis mountain dog terus udah memang capek karena aku gak ada pembantu di rumah dengan ngurus anjing-anjing itu kan dan harus kerja dan lain-lain tapi ya itu sama kayak sawi gara-gara tiba-tiba ada di instagram terus jadi ngeliatin terus terus jadi kayak kepikiran kepikiran ini harus punya ada ini anjing ini gitu karena sebelumnya tuh bener-bener gak pernah berpikir untuk punya anjing lagi dan gak pernah berpikir punya anjing yang itu dia tadi kaset gitu kayak apa tapi ternyata ya itu mereka tuh kayak kayak kita suka ngobrol ya Wi kayak mereka tuh apa ya anjing bukan anak juga bukan nah itu yang pas nge-capture awalnya banget ah udah lah gak salah pengen gitu gak tau jadi kayak udah ada apa ya kayak panggilan batin iya bener bener kayak gitu yang mau gebu-gebu padahal tau bakal repot bakal ribet apalagi mereka kan ini ya buli itu rontok jadi tambah kerjaan banget sebenernya yang tadi nyapu harus satu kali satu hari jadi kayak nyapu tuh harus empat kali sih seharus enjelah seperti yang jelas yang bisa disimpulkan dari anjing french bulldog ini adalah mereka paling pintar menarik hati ya iya 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 ini kita lihat deh silahkan ya iya 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 ini yang paling suka dengan baj accuracy ya Iya Ouזה nanti kita akan kasih tau lagi tentang si french bulldog ini temen temen Anda disini mungkin setelah ini nanti mereka manggirnya hilang ya karena sudah dibuji banyak gitu ya, jadi tetap bersama kami hanya di Sapa Indonesia akhir pekan oke semakin banyak teman-teman yang ada disini ini juga ada pengurus komunitasnya yang jelas, kalau ada pengurus komunitasnya ini kita juga akan tanya, sebenarnya kegiatan dari para komunitas ini apa dan yang paling penting adalah gimana nih caranya gabung mungkin, bukan buat teman-teman Sapa Indonesia akhir pekan yang punya French Bulldog gitu ya, tapi yang pengen punya French Bulldog, biar kenal kenalan dulu, biar kenalan dulu gimana karakternya dan dan sebagainya kenalin dulu kali ya, Om Simon kalau yang itu namanya siapa? ini, ini geng motor dia nih geng motor, amat kamu ya oh keren banget, ininya ya jenisnya, aduh wasisnya ini namanya siapa Om? namanya Cip Om Cip, Cip Cip, oke Cip, oke, kenapa Cip? gak apa-apa memang namanya, pengen aja pengen aja, oke ya ini tadi namanya siapa mas Ciro Ciro oh iya, ini Dior, tadi kita udah kenalin ya jadi, Pak Om Simon, kalau kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan dalam komunitas FFC sendiri tuh apa sih biasanya kalau ngumpul atau gathering gitu-gitu ya kalau kumpul, kita sih sebering berbagi sharing-sharing info aja ya ya macam-macam sih ya kalau kayak, kita kumpul misalkan, apa, ada penyakit apa atau mungkin dokter hewan mana atau mungkin aksesoris-aksesoris beli di mana gitu kan bikin baju jahitnya di mana nah itu udah jadi jadi lebih kegiatan fun lah ya sharing fun gitu ya sharing-sharing oke, oke oke, oke kabarnya sedikit lagi FFC ini akan mengadakan anniversary ke-duanya Om Simon itu bisa dijelasin kira-kira kapan dan akan ada apa aja acara apa nanti kalau untuk acaranya itu rencana tanggal 22 Juli tahun ini ya jadi nanti eventnya itu kita punya tema denim for Frenchie jadi semua yang menghadir itu pakai denim diwajibkan pakai denim mungkin power-wajibnya juga buat harus pakai jeans juga ya Tomasnya yang berbahan kayak jeans gitu ya berbahan jeans mau konsepnya terusan atau bebas gaya gaya banget deh oke nah ini kan juga itu nanti ya terakhir kalau aku tanya gimana sih caranya gabung gitu ya tapi yang paling jelas mungkin dijelasin singkat aja apa yang paling diperhatikan kalau teman-teman ini kemudian memilih melihara atau adopsi French Bulldog ini kan kelihatannya kalau makanannya ya sosol lah ya dia tadi mau diajak makan buah bahkan dia banyak yang gak cenderung susah banget gitu ya gak cenderung susah tapi kelihatannya waduh-waduh biasa terjadi cowok-cowok alfa rebutan cewek rebutin siro ya siro ini cewek oke nanti ya abis on air ya mau mati jadi Mbak Sawi dan Mbak Di mungkin bisa dijelasin ketika awal mau mengadopsi atau melihara apa yang penting diperhatikan utamanya soal kesehatan ya karena kan ini kelihatannya rentan sama penyakit ya gimana nih pertan sama apa aja sih kalau dari aku pribadi yang pertama siapapun nih parents yang mau mengadopsi yang belum punya doggy gitu ya apalagi Frenchy pertama harus commit dulu oke karena ini doggy itu makhluk hidup dan dia akan jadi part of our family gitu oke jadi bukan sekedar hewan peliharaan sorry sebentar nih kak bentar dulu boleh ya lucu banget dia yang pado ini lagi oke pokoknya harus juga mau meluangkan waktu untuk kemudian tidak hanya ngurusin tapi ngasih kasih sayang kasih sayang yang penting karena Frenchy itu family dog yang dia tuh bisa apa ya kayak bisa ngerti ya perasaan kita banget gitu jadi dia tuh butuh banget apa ya kayak merasa ngasih sayang dia tuh butuh waktu kita yang banyak gitu jadi dia anjingnya agak manja gitu dan ini sibuk ya semuanya oke terakhir terakhir singkat aja mau kasih om simon gitu ya gimana caranya mau visit ada instagram atau gimana caranya gabung boleh disampaikan kalau ada instagramnya mungkin bisa dijelaskan sama boleh singkat aja kita ada instagram instagramnya di nanti kalau ada yang mau gabung Frenchy underscore family community nanti kalau mau gabung bisa DM kita dulu nanti ada adminnya yang akan bales jawabannya gak harus sudah punya kan oh ada syaratnya sih sebenarnya pengen ya ada syaratnya yang pertama harus punya Frenchy kedua domisili jabalitabek oke gak apa-apa dia nanti kita kenalan dulu aja boleh dong atau kalau yang mau kenalan lah istilahnya gak apa-apa ya lihat dan lain-lain follow ego-nya boleh ya follow ego-nya boleh siap terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih